Indonesia kini terus berbenah membangun kekuatan Tim Nasional Indonesia atau PSSI di Ganca ASEAN dan Sepak Bola Internasional. Selain merekrut pelatih handal dari negara lain untuk mengembangkan dan menggembelkan tim PSSI, pemerintah melalui FIFA dan PSSI terus mencari pola pengembangan kualitas dan ketangguhan Tim Nasional PSSI sebagai negara tangguh dalam bidang prestasi pebola yang membanggakan Indonesia. Belum lama ini, Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir mendampingi Presiden RI Jokowi Dondong meninjau lokasi training ground PSSI di Bukota Negara atau Yaken Sepaku, Kalimantan Timur. 20 persen, sudah selesai dan kita harapkan Mei jadi, Juni sudah bisa dipakai atau TC. Untuk U20, masuk ke sini. Kocentra juga sudah sampaikan siap untuk masuk TC di Nusantara. Bersama Presiden Jokowi dan Menteri Erick Thohir hadir pula Kepala Pelatih PSSI umur 17 tahun, Indra Safri. Dan sejumlah lini depan Tim Nasional Indonesia umur 17 tahun yakni Marcelino dan tiga orang Tim Tangguh lainnya. Fasilitas support tim training dan latihan PSSI di IKN ini ditarget rampung pada bulan Mei dan dipergunakan bulan Juni 2024 mendatang untuk berlatih bagi PSSI. Penanaman rumput di stadion dan pembangunan penunjang seperti asrama dan peralatan latihan lain disiapkan untuk mendukung pengembangan latihan PSSI di IKN. Yang luar biasa, dan saya terima kasih kepada mungkin FIFA, pemerintah, dan PSSI. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi. Ini bicara roadmap, bicara progresasi tentu menyesuaikan berapa lama kita harus TC, berapa lama kita kembalikan pemain ke klub, nanti kita sesuai situasi yang kita hadapi. Sementara itu, PUPR RI terus melakukan pekerjaan untuk menentaskan pembangunan infrastruktur tahap 1 agar target kelar di tahun 2024 ini dapat diwujudkan. Di sejumlah proyek raksasa, tahap pertama ini ditarget rampung terbangun adalah jalan tol sepanjang ratusan kilometer yang teknis pembangunannya dibagi dalam tiga seksi, yakni seksi 3A, seksi 3B, dan 5A di wilayah Karangjuang 9 Karyango dan Simpang, Tempadung, serta Pulau Balang. Pada tahap berikutnya, akan dibangun infrastruktur jaringan air bersih, perkantoran, dan terowongan utilitas bawah laut untuk lingkungan demi menyongsong Indonesia Emas 2025 mendatang. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tahap 1 akan rampung pada 2024. Pembangunan IKN itu termasuk bangunan kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi, sudah sampai mana progres pembangunan IKN saat ini? Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan kalau saat ini progres konstruksi IKN tahap 1 telah mencapai 38,1 persen, dan seluruh kegiatan terpantau sesuai jadwal. Pembangunan IKN tahap 1 meliputi pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan, dan pembangunan jalan tol menuju KIPP IKN. Pembangunan jalan tol IKN yang sudah berjalan saat ini terdapat 3 seksi. Berikut rincian progresnya. Seksi 3A Karangjoang PT. Kaltim Karyangau Terminal sepanjang 13,4 km progresnya sebesar 12,33 persen. Seksi 3B KKT Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km sebesar 30,11 persen. Dan seksi 5A Simpang Tempadung jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km sebesar 37,39 persen. Selain itu, pembangunan IKN tahap 2 juga sudah mulai dilaksanakan. Tahap kedua itu meliputi proyek gedung Kementerian Koordinator 2 dan Rusun ASM di IKN. Juga sedang disiapkan untuk seksi 4, ada terowongan bawah laut untuk menjaga lingkungan. Menurut Danis, pelaksanaan pembangunan IKN ini didesain hingga 2045 dan diharapkan Indonesia menjadi negara emas atau negara maju. Pembangunan IKN menurutnya bukan hanya pembangunan fisik semata, namun juga transformasi kehidupan dan pekerjaan terutama dalam pemanfaatan teknologi. Dari sepaku IKN, Tim Kaltar TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!